Inilah fitnah yang terjadi Press release yang terjadi Dia membuka press release nya Namun press release yang dia lakukan Menyakiti hati kita umat islam Kalimatnya aja seperti ini Dia menghina Al-Quran Maka Allah mengikat lisannya Baru dia ngomong Selanjutnya dia gak bisa ngomong lagi Dia membuka press release nya Dengan kata-kata enterprise yang Menyakitkan hati kaum muslim Untuk bahasa Inggrisnya seperti ini Saya lagi belajar bahasa Inggris Jangan diketahui kalau salah Ini adalah kitab suci Al-Quran Yang mengajarkan terorisme kepada umatnya Agar disebarkan ke seluruh dunia Artinya apa? Dia menuduh Allah mengajarkan teroris kepada kita Betul? Itu kata-katanya Maka apa yang terjadi? Setelah dia ngomong itu Allah kunci lisannya gak bisa ngomong Betul? You know... I... 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 Um, I, uh, um, um, the, um, uh, uh, the, so he, 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 no, I, I, well, here, I, I, um, I don't know. Um, I, um, I, 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 um, um, I just don't know. Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira dia ngomong apa? Langsung dia turun. Gak sorang saya itu press release-nya. Lalu apa yang mau dia sampaikan? Dia gak bisa ngomong. Dia membuka dengan melakukan fitnah.